Lebih dari 13 juta Terra Classic Loons token terbakar Terra Classic Loons terbakar di track Sementara ruang kerja yang lebih luas ditunda, kampanye pembakaran Terra Classic Loons tetap ada karena jaringan menyaksikan pembakaran sekitar 13,7 juta token Loons selama akhir pekan dan dini hari Senin Dari 13 juta lebih token yang dibakar, validator Terra Independent Loons DAO dan Luna Station 88 menyumbang 5 juta lebih dan 3,5 juta dengan Terra Casino membakar hingga 3,9 juta token Loons DAO, transaksi terbaru melibatkan pembakaran token sekitar 5 juta lebih untuk token Terra Luna Classic dan Loons DAO validator Terra Independent Transaksi pembakaran signifikan terbaru dilakukan oleh Loons DAO validator Terra terkemuka yang sejauh ini tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada kuota pembakarannya Pembakaran terbaru Loons DAO yang melibatkan sekitar 5.023.338 token Loons dilakukan pada 12 Desember sekitar pukul 1 bagian UTC kemarin Ungkap data dari Terra Finder Memo pada transaksi berbunyi, Loons DAO barn 40 Menunjukkan bahwa transaksi tersebut mewakil latihan pembakaran ke-40 Loons DAO sejak inisiatif pembakaran dibuat Ini menggarisbawahi komitmen validator untuk memastikan kampanye berkelanjutan Loons DAO menyoroti pembakaran terbaru melalui tweet di pegangan resminya Menggembar gemborkan dirinya sebagai pertama yang membakar, pertama yang menyusun PC, dan pertama yang menciptakan komunitas Paliator juga menunjukkan bahwa telah dilakukan pembakaran terus-menerus sekitar 8 bulan Seperti yang ditunjukkan oleh pembakaran ke-40 Loons DAO tetap menjadi pembakar Loons terbesar ke-5 Dengan total pembakaran meningkat menjadi 420 juta token Loons pada waktu vers Total luka bakar Loons DAO hampir 2 kali lipat Nilai sesama validator All Notes yang memiliki total luka bakar kumulatif 220 juta token Loons Pada bulan Oktober kemarin Loons DAO terlibat dalam salah satu pembakaran tunggal terbesarnya sebanyak 22 juta token Loons sekaligus Station Luna 88 Selain itu validator TerraLine-nya, Lunar Station 88 adalah salah satu entitas yang terlibat dalam rangkaian pembakaran terbaru Yang telah membakar sekitar 3,5 juta lebih token Loons selama akhir pekan ini Menurut data dari TerraFinder, transaksi pembakaran yang melibatkan kurang lebih 3,5 juta token Loons terjadi pada 11 Desember pukul 15 bagian UTC Meski datang tanpa memo, pembakaran itu terkait dengan Station Luna 88 Jumlah yang dibakar mewakili sepertiga dari komisi yang dikumpulkan oleh validator dalam 2 minggu terakhir Selain 3,5 juta lebih token Loons, validator juga membakar 11,9 ribu USDC Seperti yang diungkapkan melalui pegangan Twitternya Validator sebelumnya berjanji untuk membakar sepertiga dari komisi 2 minggunya Kemudian ada Casino Terra TerraCasino yang baru-baru ini diluncurkan melakukan pembakaran paling awal dari BATS terbarunya Pelabom perjudian mengirim 3,9 juta lebih token Loons ke alamat pembakaran pada 10 Desember kemarin Menurut TerraFinder, memo pada transaksi tersebut bertuliskan Betting Born 2 Diluncurkan pada 21 November, TerraCasino disebut-sebut sebagai pelabom yang mampu membakar hingga 24 miliar token Loons dalam 6 bulan Pelabom secara konsisten menepati janjinya untuk membakar 0,2% dari semua volume taruhan terlepas dari mata uang yang digunakan untuk memasang taruhan TerraCasino membakar 1 juta Loons Pertamanya, 4 hari setelah diluncurkan Salah satu luka bakar terbarunya, seperti yang diindeks oleh The Crypto Basic Jumat lalu, melibatkan kurang lebih 4 juta token Loons Selain itu, pelabom perjudian mengirimkan hingga 8,9 juta token Loons ke alamat pembakaran dalam satu transaksi pada tanggal 28 November kemarin Meskipun diluncurkan hampir sebulan yang lalu, TerraCasino sekarang menjadi pembakaran Loons terbesar ke-21 dengan total pembakaran 12,9 juta Loons Secara total, 13,7 juta lebih token Loons terbakar dalam 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu